Hai perjalanan para finalis TD CAC Halo teman-teman sebelum nonton videonya subscribe dulu channel Bobo yuk aktifkan loncengnya ya lalu jangan lupa juga like dan share video ini terima kasih Toyota Dream Card Art Contest atau TD CAC 2019 di Indonesia memang sudah berakhir namun kegembiraan yang dirasakan oleh para pemenang TD CAC 2019 ini pastilah masih terasa Nah kali ini Bobo mau membagikan pengalaman dan keseruan teman-teman kita dalam mengikuti rangkaian TD CAC 2019 kesembilan finalis TD CAC 2019 ini sampai di Jakarta pada Kamis 20 Juni 2019 lalu keesokan harinya yaitu 21 Juni 2019 mereka diundang ke pabrik Toyota yang ada di Karawang Jawa Barat lalu mereka diajak untuk berkeliling dan melihat proses pembuatan mobil di pabrik Wah seru sekali ya setelah mengunjungi pabrik para finalis TD CAC 2019 kembali lagi ke Jakarta dan mengikuti pelatihan public speaking atau berbicara di depan umum awalnya mereka diberikan materi terlebih dahulu oleh Kak Lucia Triundari sebagai pemimpin redaksi majalah Bobo Setelah itu mereka dilatih untuk bisa berani dan berbicara di depan umum sambil menceritakan tentang mobil impian masing-masing yang digambar menjadi sebuah karya Oh iya teman-teman kita ini juga dilatih untuk melakukan wawancara eksklusif loh asik kan Nah pada 22 Juni 2019 lalu para finalis TD CAC akhirnya menerima penghargaan Ada tiga pemenang dari setiap kategori Selain itu ada juga penghargaan spesial dengan kategori Best Inspirational Award dan Best Indonesian Team Sementara teman kita yang bernama Damion Devon dan berhasil menjadi perwakilan Indonesia untuk mengikuti TD CAC Global di Jepang Wah ternyata seru sekali ya kegiatan teman-teman kita ini Teman-teman yang ingin menjadi seperti mereka bisa ikut TD CAC tahun depan Teman-teman jangan lupa kunjungi website untuk anak ya Bobo.id Like, comment, share dan subscribe juga ke channel Bobo yuk